Intro Oke, sekarang saya akan menambahkan ini, kecepatan mobil, mungkin kilometer per jam, mungkin semacam itu dan saya langsung menambahkan game object dan create other disini ada GUI tag dan anda bisa menuju ke game dan disini ada GUI tag font size mungkin saya memberikan 16 lalu warna mungkin saya memberikan merah oke, merah semacam ini dan saya memberikan alignment, center dan oke, namanya mungkin kecepatan tag oke, mungkin semacam ini dan disini ada kecepatan tag lalu, oke, mungkin kurang besar 22 dan font style bold oke, seperti ini dan transform oke, di X saya memberikan seperti ini lalu di Y oke, saya memberikan disini oke, mungkin semacam ini dan sekarang saya menuju ke script saya menambahkan script di update oke, di update ah, sebelumnya saya memberikan variable baru dan variable nya saya namakan kecepatan mobil tag mobil tag oke, semacam itu dan saya memberikan game objek oke, titik koma dan sekarang jika saya simpan lalu saya masuk ke sini dan saya pilih mobil disini sudah ada kecepatan m tag dan saya masukkan kecepatan tag seperti ini selanjutnya saya menuju ke script lagi dan di script saya menuju ke sini di update dan disini saya memberikan kecepatan m tag dot gui tag dot tag oke sama dengan lalu saya mempunyai kecepatan mobil dan saya sudah mempunyai kecepatan mobil float dan saya memberikan itu di awal kecepatan mobil oke, seperti itu dan plus tanda kutip dan spasi km per jam km per hour semacam itu dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini oh oke kurang titik koma di belakang saya simpan lagi dan saya menuju ke sini sekarang tidak ada error dan jika saya coba saya sudah mempunyai kecepatan kecepatan di sini dan jika saya maju maka kecepatan akan terus bertambah dan saya sudah mempunyai kecepatan mobil di speedometer saya dan saya bisa melepas lalu belok kanan dan oke oke saya sudah bisa melakukan beberapa hal seperti layaknya game mobil oke saya rasa game saya semakin keren ini ya dan nah oke sekian tutorial bagaimana kita bisa memberikan kecepatan dan selanjutnya mungkin saya akan membuat material di lampu belakang disitu ada deteksi stop deteksi mundur dan oke kita bisa oke mungkin saya membutuhkan handbrake oke mungkin kita menambahkan handbrake menambahkan lighting di lampu belakang dan oke sekian tutorial dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi-materi selanjutnya dan saya rasa disini masih banyak fungsi yang harus kita tambahkan dan oke cek terus youtube saya dan silahkan subscribe karena saya akan menambahkan banyak tutorial disitu oke sampai jumpa di tutorial selanjutnya salam selamat menikmati 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 selamat menikmati